Bentrok Rimba Persilatan Jilid 13. Tongtiam Hentip, Pedang Logam Pit Pelak, setelah Iebok Tochu dan Honcing Yeu pergi buncing seorang diri tinggal di puncak gunung itu dan memandang keempat penjuru dan melamunkan sikap dan gerak gerik Ouyeng Bukye tadi. Dia merasa gambar gadis cantik yang berada pada cermin pualam itu tentu mempunyai hubungan yang sangat mendalam dengan Ouyeng Bukye ini. Dia mengambil keluar lagi cermin pualam itu dan memandangnya, gadis itu sungguh cantik sekali, kiranya bukanlah tandingan dari setiap gadis yang pernah dia jumpai. Buncing mendengarkan kepalanya, pikirnya, Ouyeng Bukye ini terkenal sebagai iblis yang suka akan para selok, apakah mungkin gadis mempunyai hubungan yang erat dengannya tapi setelah berpikir lagi, agaknya tak benar, biasanya Ouyeng Bukye tak pernah membiarkan mangsanya hidup lebih lama, Kali ini dapat merebut si Syaowin dari tangannya saja sudah merupakan suatu yang sangat untung sekali. Sedang ia berpikir, mendadak ada angin kencang lewat dari samping tubuhnya, sedang bercermin pualam yang ada di tangannya pun, telah direbut saking kagetnya buncing sampai mundur ke belakang selangkah. Tampak di hadapannya berdiri seorang tua yang rambutnya telah putih semuanya dan ia sedang memandang cermin itu, kakek tua itu memakai baju yang telah kuno dan robek dua, tangan kirinya menyungging sebuah gentong arak setinggi manusia, jika gentong arak itu berisi penuh dengan arak mungkin beratnya kurang lebih ribuan kati. Buncing yang nampak dandanan orang itu diam-diam dalam hatinya, sisetan arak Tuan Bukye Jien ternyata dapat muncul di tempat ini, di antara empat iblis telah muncul tiga orang, menurut berita dua dalam dunia kengkong katanya di antara empat iblis itu Tuan Bukye Jien kepandayan paling tinggi, selamanya ia tak pernah membawa senjata, ini hari ia merebut cermin pualam itu, aneh karena apa? Tuan Bukye Jien jongakan kepalanya memandang Buncing, kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun ia balikan tubuhnya dan berjalan turun gunung. Buncing menjadi tertegun, dengan cepat dia gerakan tubuhnya lari mengejar Tuan Bukye Jien, dia juga tak tahu karena apa cermin pualam itu telah dua kali menolong jiwanya, dia tak ingin dengan mudah melepaskannya. Tuan Bukye Jien yang lari di depan meskipun tangannya menyungging sebuah gentong arak yang beratnya ribuan kati. Tetapi di tangannya seperti tak membawa barang apapun juga, ketika berlari bagaikan kilat cepatnya, jika dibandingkan dengan Buncing jauh lebih hebat satu tingkat. Buncing mengira ia tentu dapat menyusulnya, tetapi begitu mengejar ia telah mengejar sejauh dua tiga li jauhnya, sedang kini telah berada di lain puncak gunung. Tuan Bukye Jien setelah mencapai pada puncak gunung tersebut lalu menoleh ke belakang dan membentak. Terimalah gentong arak ini, begitu perkataan keluar dari mulutnya gentong arak seberat ribuan kati di tangan itu telah melayang ke arah Buncing. Buncing tampak melayangnya gentong itu ke arahnya menjadi sangat terkejut, sedang hatinya menjadi bergerak. Dia tahu dengan kedua tangannya kalau dia menerima gentong arak yang beratnya ribuan kati itu, ditambah lagi dengan kekuatan daya lemparnya, bukankah merupakan pekerjaan yang mudah jika ia menerima dengan kedua tangannya, bukankah itu bagaikan ular mencari gebukan? Dalam keadaan yang membingungkan itu, sekali lagi ia mengeluarkan jurus Tien Tien Iesan atau dengan pundak memindahkan gunung daripada ilmu Tai Tien Kiusi. Dia tak berani mendorong gentong arak itu ke bawah gunung, dengan tangan kirinya ia menerima, sedang tubuhnya berputar setengah lingkaran, begitu pundaknya sedikit bergerak, gentong arak itu telah terbang kembali ke arah Toan Bok Chiajian. Toan Bok Chiajian yang nampak hal ini tanpa terasa memuji atas kehebatan pemuda ini. Buncing nampak Toan Bok Chiajian menjadi girang, dia maju ke depan selangkah sambil menjura dia berkata, Cermin pualam itu milik Boan Pue, mohon pelam Pue suka untuk mengembalikannya. Toan Bok Chiajian memandang sekejap pada buncing, sedang tangannya menerima gentong arak itu dengan jari telunjuk tangan kanannya, terlihat arak di dalam gentong itu segera memancar keluar dari dalam gentong, dia segera membuka mulut menghisap. Arak itu berubah menjadi suatu jalur dan masuk ke dalam mulutnya, dia berkedip dua sambil tertawa ujarnya. Arak bagus-arak bagus dalam hati diam-diam buncing berpikir, minum arak dengan kere demikian baru pertama kali ini aku melihatnya, Toan Bok Chiajian ini disebut setan arak juga tak salah lagi, setelah habis minum arak dia berpaling dan ujarnya. Aku akan menerimakah sebagai muridku coba kau bawakan gentong arakku ini, selesai berkata, sekali lagi dia melemparkan gentong arak itu ke arah buncing. Pemuda itu menjadi tertegun, tetap dengan menggunakan jurus Tian Tian Iesanya mengembalikan gentong arak itu, sahutnya. Bu Ampue telah mempunyai suhau, aku hanya mengharapkan Tian Pue Sudikiranya mengembalikan cermin pualam itu kepadaku, Toan Bok Chiajian memandang sekejap pada buncing kemudian katanya. Jika menurut adatku sekalipun kau mempunyai sepuluh lembar jiwa juga akan habis di sini, aku suka sekali padamu, kini tak usah banyak bicara, angkatkan gentong arakku ini tangan kanan buncing diangkat dan sekali lagi ia mengembalikan gentong arak itu. Wajah Toan Bok Chiajian menjadi berubah ujarnya. Sungguh aku sangka engkau demikian keras kepala, siapakah namamu? Buncing berdiam sejenak teringat kembali perkataan suhunya yang mengatakan empat iblis ini semuanya hanya karena Hiyolo Okuno peninggalan Tian Jansu saja, dia tak mau menyebut namanya, ujarnya. Harap Kiam Pue Sudikiranya mengembalikan cermin pualam itu kepadaku, Toan Bok Chiajian memandang sekejap pada buncing, kemudian mengambil cermin pualam itu dan memandang gambar gadis cantik yang tertera pada cermin itu, dia menjengek sambil ujarnya. Lagi-lagi perempuan, kemudian dipandangnya lagi wajah buncing, lanjutnya. Jika orang lain sejak tadi dua telah kubunuh, sekalipun engkau berani menentang aku tetapi aku masih tak tega untuk membunuhmu, cu kau minta kembali cermin ini, apakah dikarenakan gambar gadis ini buncing termenung sejenak kemudian sahutnya. Cermin ini telah dua kali menolong jiwaku Toan Bok Chiajian memperhatikan buncing lagi lalu ujarnya. Baik cermin ini ku kembalikan padamu sih boleh saja, tetapi kau harus menjadi muridku, sehabis berkata dia melemparkan cermin itu ke arah buncing. Buncing segera menyambutnya baik-baik tubuhnya, kemudian ujarnya dengan nada menyesal. Dalam, Bu Ampue masih mempunyai suhu, sebelum suhuku memberi izin, Bu Ampue tidak berani mengambil keputusan sendiri, Toan Bok Chiajian tertawa tergelap ujarnya. Bagus, jadi artinya engkau sudah menyetujuinya bukan? Jika engkau sudah menyetujuinya, maka tak ada urusan lagi, suhumu juga tak akan dapat mengurusi kau lagi, buncing menjadi serba salah, akhirnya ujarnya. Bu Ampue belum pernah mengatakan kalau Bu Ampue telah menyetujuinya, wajah Toan Bok Chiajian berubah menjadi masam, ia mendengus tanyanya. Apakah kau tidak menyetujuinya buncing menggelengkan kepalanya? Toan Bok Chiajian mendengus, setelah berdiam sejenak kemudian tanyanya. Apakah mungkin kepandayan suhumu lebih hebat dari kepandayanmu setiap pelajaran adagunya dan setiap kepandayan tergantung yang mempelajarinya, mana dapat mengetahui siapa yang lebih hebat? Jawab Bu Ampue dengan tenang. Toan Bok Chiajian menganggukan kepalanya ujarnya. Jawabanmu sungguh-sungguh sangat tepat, jika kau berkata demikian, aku tak dapat memastikan kalau kepandayan ku jauh lebih hebat dari kau, aku kira tentunya juga paham siapa yang pengetahuannya lebih rendah harus belajar pada yang lebih tinggi pengetahuannya, kini coba kau sambut seranganku sebanyak sepuluh jurus, jika kau dapat menyambutnya, sudah tentu aku tak akan dapat menjadi suhumu, tetapi jika kau tak sanggup, itu berarti kau masih kurang sedikit. Maka haruslah mengangkat aku sebagai suhu, Bun Ching nampak Toan Bok Chiajian berkata demikian, dia tak ada perkataan lain untuk menjawab, pikirnya. Toan Bok Chiajian ini sungguh tak tahu aturan. Terpaksa sambil menganggukan kepala sahutnya. Perintah dari angkatan tua aku tidak berani membangkang, tetapi hanya terbatas pada sepuluh jurus saja, kalau aku sanggup menyambut seranganmu sebanyak sepuluh jurus, sekalipun engkau mendesak aku, bagaimanapun juga sekalipun sampai mati aku juga tak mengangkatkah sebagai suhuku. Toan Bok Chiajian setelah tertawa tergelak sejenak kepada Bun Ching ujarnya. Engkau boleh lihat, inilah jurus pertamaku sehabis berkata gentong araknya dengan jurus kiemcongjongtong atau gentong emas menumbuk hioloa menubruk ke arah Bun Ching. Bun Ching menjadi agak terkejut, ternyata Toan Bok Chiajian menggunakan gentong arak itu sebagai senjatanya, dia menjadi tak tahu harus menerima dengan care bagaimana, pun dirinya sadar bahwa dia tak mempunyai tenaga yang demikian besarnya untuk menyambut serangan itu, terpaksa ia mundur selangkah ke belakang. Toan Bok Chiajian tertawa besar ujarnya. Jangan lari sambil berkata gentong araknya melancarkan serangan lagi mengejar Bun Ching. Sungguh tak disangka oleh Bun Ching kalau Toan Bok Chiajian dapat melakukan serangan dengan menggunakan gentong araknya, dalam keadaan yang kritis sekali itu, sekali lagi ia menggunakan jurus Tien Chian Iesan untuk mengembalikan gentong arak itu. Tetapi baru saja bahunya menempel gentong arak itu, ternyata ia merasa gentong arak itu mengandung tenaga dalam yang sangat aneh dan dasyat, dia tak sanggup untuk mendorong kembali gentong arak itu, ternyata dengan bahunya sedikit disenggolkan pada tepi gentong itu dan melemparkan gentong arak tersebut ke bawah gunung. Toan Bok Chiajian agaknya telah menduga kalau Bun Ching dapat berbuat demikian, dia tertawa terbahak-bahak baru saja gentong arak itu melayang dari undaknya, ia telah berhasil menerimanya, diikuti dengan sedikit mendorong gentong arak itu, bagaikan sumber air saja arak itu menyembur keluar dan membasahi seluruh tubuh Bun Ching. Bun Ching yang nampak hal ini berusaha untuk berkelit, tetapi gerakan Toan Bok Chiajian jauh lebih cepat dari gerakannya sehingga seluruh tubuhnya basah kuyut terguyur arak. Sambil tertawa tergelak ujar Toan Bok Chiajian. Orang-orang mengatakan aku sebagai setan arak orang yang akan menjadi muridku pun sedikitnya juga harus mandi dengan arak, Bun Ching menjadi sangat terkejut, dengan terburu-buru ia berkelit ke samping. Toan Bok Chiajian sambil membawa gentong araknya mengejar lagi ke arahnya, dia menggunakan gentong arak yang demikian besarnya sebagai senjata sehingga menyebabkan Bun Ching tak mempunyai kesempatan untuk menggunakan ilmu Tai Chien Kiyusihnya. Kali ini tangan kanan Toan Bok Chiajian terus mengancam ke arah punggungnya, teriaknya. Oroh kecil, aku mau lihat kau akan menyerah atau tidak? Bun Ching nampak di saat ini Toan Bok Chiajian tidak menggunakan gentong araknya sebagai senjata, dalam hatinya diam-diam menjadi girang, dia balikan tangannya dan mencekal pergelangan tangan Toan Bok Chiajian. Toan Bok Chiajian tertawa tergelak, dia tak percaya cekalan Bun Ching ini dapat berbuat apa dua terhadapnya, tangan kanannya tidak menghindari dari serangan ini bahkan terus menyambar ke arah Bun Ching. Bun Ching balik menyekal tangan Toan Bok Chiajian, tetapi lima jari tangan kanannya seperti mencekal sebuah baja yang sangat keras sekali, terhadap sambaran Toan Bok Chiajian sedikit pun ia tak menghindar. Ilmu Tai Tien Kiyusih yang dimilikinya itu dapat dikerahkan sekehendak hatinya, tubuhnya segera berjungkir balik, menghindari sambaran Toan Bok Chiajian ini, sedang tangan kanannya sedikit digetarkan dengan mengeluarkan jurus Ling Chow Atien Siang atau ular cerdik menjungkirkan gajah, ia melemparkan tubuh Toan Bok Chiajian ke tengah udara. Jurus dua dari Tai Tien Kiyusih semuanya merupakan jurus-jurus serangan yang aneh dan dasyat, begitu tangan Bun Ching sedikit bergetar ia telah berhasil melemparkan tubuh Toan Bok Chiajian dan tubuhnya berjungkir balik di tengah udara dan kemudian jatuh ke bawah. Meskipun Toan Bok Chiajian telah berhasil dilempar ke tengah dua udara oleh Bun Ching, tetapi arak yang berada di dalam gentong arak yang dibawa di tangan kanannya ternyata tidak jatuh setetespun karena kelihatannya. Tubuhnya begitu mencapai tanah sambil tertawa besar ia berkata, Sungguh takku sangka engkau masih mempunyai ilmu simpanan yang tinggi, kalau begitu aku sudah pasti akan menerima engkau sebagai muridku dan jurus yang baru kau gunakan itu sungguh sangat bagus, hanya sayang tenagamu masih terlalu kurang. Waktu dia berbicara itu, tubuhnya mendesak lagi ke arah Bun Ching, tadi ia telah mencoba kekuatannya tetapi sungguh tak disangka-sangka ilmu Tai Tien Kiyusih dari Bun Ching itu ternyata demikian hebatnya. Jika tenaga sedikit lebih hebat lagi, maka dia akan terlempar sejauh tiga kaki lebih. Kali ini dia tahu dan tak berani mencoba lagi, dan tangan kanannya langsung menyerang ke dada kanan Bun Ching. Bun Ching mundur selangkah ke belakang dan memasang kuda-kuda, dia mulai melancarkan serangan-serangan pancingan untuk memancing Toan Bok Tsi Ejian supaya ia menyerang lebih dekat, tetapi kali ini Toan Bok Tsi Ejian bukannya tidak tertipu malah sebaliknya ia mencekal terlebih dahulu pergelangan tangannya dan diikuti dengan gerakan tubuhnya untuk melemparkan tubuh Bun Ching ke tengah-tengah udara. Bun Ching nampak Toan Bok Tsi Ejian meniru jurus yang baru saja dipergunakan yaitu jurus Ling Chow Atien Siang Titik. Meskipun gerakan dan pengerahan tenaga yang dilakukannya tidak begitu benar, tetapi hanya dengan tenaga dalam yang dimilikinya, bukanlah dapat dilawan dengan mudah oleh Bun Ching. Pada saat tubuh Toan Bok Tsi Ejian menginjak tanahnya kembali, sambil tertawa besar ia berkata, Pergi Bun Ching terhadap perkelahian jarak dekat semacam ini, pada saat ini juga telah tidak ragu-ragu lagi dan tangannya balik mencekal pergelangan tangan Toan Bok Tsi Ejian katanya, belum tentu segera ia mengeluarkan jurus Tianti Ewe atau Langit dan Bumi bertukar tempat. Meskipun Toan Bok Tsi Ejian tidak sampai terlempar oleh Bun Ching, tetapi tak urung dia mengeluarkan suara tertahan, dengan kecepatan saat ia menggunakan jurus dan gerak badan yang dilakukan Bun Ching. Dapat dihitung sebagai jago nomor satu di bulem. Jurus-jurus aneh dan lihai semacam itu, sekalipun Toan Bok Tsi Ejian sebagai pemimpin dari empat iblis, tetapi ia juga tak dapat mengenalinya. Hanya sayang tenaga dalamnya yang dimiliki Bun Ching masih terlalu rendah. Kalau tidak ia juga tak akan tahan tertempai oleh Bun Ching dengan menggunakan jurus yang dimilikinya yaitu Tianti Ewe. Bun Ching yang tak dapat melemparkan tubuh Toan Bok Tsi Ejian telah membalikan tangannya dan mencekeram urat nadinya. Kemudian ia memutar tubuh Bun Ching dengan tangannya yang besar ke atas udara sehingga merupakan lingkaran dalam hati Toan Bok Tsi Ejian mengira bahwa dengan memutarkan tubuh Bun Ching beberapa lingkaran maka darahnya akan bergolak. Sekalipun Bun Ching mempunyai kepandayan yang lebih tinggi ia akan dapat mengeluarkan darah dari mulutnya. Bun Ching yang diputar-putar tubuhnya di udara oleh Toan Bok Tsi Ejian masih merasa sadar kalau tubuhnya diputar. Tetapi karena diputar berulang-ulang mempunyai tenaga lagi untuk melawan. Ia akan tak. Dalam keadaan yang sangat kritis itu ia mengeluarkan jurus untuk menolong dirinya dalam keadaan bahaya dari ilmu Tai Tien Kiu Si Hyakni jurus si Tien Sengguat atau dalam kata lain menjungkir raliran bintang dan bulan yang tak ada bandingannya dalam dunia perselatan urat. Nah di pergelangan tangannya diceka dengan menggunakan tangan kirinya segera ia mendorong bahu kanan Toan Bok Tsi Ejian tubuhnya menjungkir balik di tengah udara dan melemparkan tubuh Toan Bok Tsi Ejian Jurus si Tien Sengguat ini semuanya adalah untuk menjatuhkan musuh yang menganggap rendah dirinya Mula dua menjatuhkan dirinya terlebih dahulu baru kemudian meminjam tenaga untuk melemparkan tubuh lawannya Sekalipun tubuhnya jatuh lebih hebat tetapi semuanya ini untuk menolong diri sendiri dalam keadaan yang sangat berbahaya Jurus ini begitu dikeluarkan berturut-turut ia menjungkir balikan di udara sebanyak tiga kali tetapi Toan Bok Tsi Ejian juga tergerak tangan kanannya oleh jurus buncing yang hebat itu dan terjungkal balik dua kali Sambil tertawa menyeringai Toan Bok Tsi Ejian berkata Satu jurus lagi yang lihai, tak dapat disalahkan lagi kau mengatakan setiap guru lain pelajarannya kiranya engkau sedikit menggunakan ilmu hitam Siapa suhumu buncing tersenyum dan dengan tenang ia menjawab Suhuku siapa? Tsi Ejian tak usah mengetahuinya Pokoknya jika jurus itu ia sendiri yang menggunakan Maka aku kira Tsi Ejian bukanlah lawan dari diatuan Bok Tsi Ejian tertawa besar katanya Engkau jangan bergirang dahulu Aku tadi tidak lain hanya ingin mencoba kepandainmu saja dan untuk mengetahui sampai di mana Jika aku mengeluarkan jurus yang ganas Aku kira belum saja engkau balas menyerang Engkau telah mati sejak tadi di tanganku Jurus-jurus aneh itu Lalu apa gunanya? Karena aku kira engkau harus mengangkat aku sebagai suhumu baru bisa? Buncing tersenyum Sahutnya, setelah lewat 10 jurus baru kita bicarakan lagi Tuan Bok Tsi Ejian tertawa besar ujarnya Apakah kau kira biasanya aku demikian mengalah terhadap orang lain? Ini hari adalah karena aku mempunyai niat untuk menerima engkau sebagai muridku Yang baru sebenarnya kelakuanmu itu kurang baik Jika aku tak dapat menerima engkau sebagai muridku Maka sudah tentu tak kubiarkan kau hidup di dunia ini lebih lama lagi Hati Buncing merasa berdesir Tuan Bok Tsi Ejian berkata demikian Ialah terang-terangan memberitahu kepadanya Kalau dia tak mau mengangkat dia sebagai suhu Maka dia akan turun tangan jahat terhadapnya Dia tertawa-tawar Dia tahu kalau iblis-iblis semacam ini tak ada satupun yang dapat memegang janji Banyak bicara pun tak ada gunanya Karena kini telah menjadi demikian Maka lebih baik sejak sekarang ini juga merencanakan care-care untuk meloloskan diri Tuan Bok Tsi Ejian tertawa katanya Kau ingin meloloskan diri sudah tentu tak mungkin akan terjadi Karena engkau juga bukannya tak mengetahui sama sekali bahwa aku membawa gentong arak yang demikian beratnya Tetapi jika engkau ingin lari bagaimanapun juga tak akan dapat meloloskan diri dari tanganku Kini masih ada tujuh jurus Engkau harus berhati-hati Perkataannya baru saja selesai diucapkannya Dia telah mendesak lagi ke arah Bun Ching Dalam hati Bun Ching menjadi terkejut Gerakan Tuan Bok Tsi Ejian kali ini gesit sekali seperti mengalirnya air dan berjalannya mega di udara Dia berturut-turut melemparkan pukulan gencar dan setiap pukulannya semuanya mengenai pada gentong arak di tangan Tuan Bok Tsi Ejian Gentong ini ternyata dibuat dari baja dan logam Sekalipun terkenal lima kali pukulan juga tak mengalami kerusakan sedikit pun juga Sedang lima jalan darah penting pada badan sebelah muka dan belakang Bun Ching ternyata telah dipegang perlahan oleh Tuan Bok Tsi Ejian Gerakan Tuan Bok Tsi Ejian tiba-tiba berhenti dan kemudian tanyanya Meskipun ada dua jurus, kau menyerah tidak dalau hati Bun Ching dan dia menjadi ngeri dan takut Gerakan Tuan Bok Tsi Ejian ternyata demikian anehnya cirinya jika dibandingkan dengan dia ternyata sedikit pun tidak Mempunyai kesempatan untuk menghindar Masih ada jurus lagi kiranya sukar untuk menghindari jurus-jurus itu Tuan Bok Tsi Ejian nampak Bun Ching tidak menjawab lalu, dia tertawa ujarnya Karena aku suka padamu maka aku tak tega untuk melukai dirimu Lima jurus lagi Bun Ching tundukkan kepalanya dan berpikir sebentar kemudian dengan perlahan ia mencabut pedangnya sambil berkata Aku akan menerima lagi dua jurusmu itu, Tuan Bok Tsi Ejian tertawa besar Engkau masih tak mau menyerah tubuhnya Tuan Bok Tsi Ejian segera bergerak maju dekat Bun Ching yang sedang menghunus pedang Bun Ching dengan menggunakan IE Bok Tsi Ejian semua tenaga bertahan Ia ingin melihat apakah ia sanggup menerima dua jurus ini dan menghindarinya Dia melihat Tuan Bok Tsi Ejian datang mendesak Pedangnya disabekan ke muka dan tubuhnya mundur selangkah ke belakang Jurus ini adalah salah satu jurus untuk bertahan dari IE Bok Tiam Hoat Yakni jurus Cie Bok Tongku atau kayu besar menutup lembah Tuan Bok Tsi Ejian tertawa besar katanya Jurus dua semacam ini terhadap orang lain masih boleh jadi Tetapi aku tak akan memandang sebelah matapun Habis berkata tangan kirinya mendorong Melancarkan serangan dengan keras mendesak mundur pedang yang ada di tangan Bun Ching Diikuti tubuhnya maju dan mengirim pukulan yang keras Bun Ching hanya merasa suatu angin yang sangat keras memukul ke belakang punggungnya Tetapi dia tak sempat untuk berkelit Suatu kekuatan yang sangat besar Menghantamnya sehingga ia jatuh rebah Dengan terhuyung-huyung ia maju ke depan dan dari mulutnya memuntahkan darah yang masih segar Pada otaknya segera terasa pening dan matanya berkunang-kunang Karena tak tahan lagi ia jatuh dan tangannya ditelentangkan ke atas jalan darah Penelentangan tangan itu pada jalan darah yang disebut Ling Tai Chu Terdengar Tuan Bok Tsi Ejian berdiri di sampingnya dan berkata perlahan-lahan Masih ada satu jurus lagi tubuh Bun Ching menjadi sedikit gemetar Dia duduk berdiam diri Terdengar Tuan Bok Tsi Ejian berkata lagi Jika kau menyetujui mengangkat aku sebagai suhumu Dengan segera aku membantu engkau mengobatil kamu jika kau tidak menyetujuinya Aku juga tidak berani memaksa Bun Ching tahu maksud dari perkataan Tuan Bok Tsi Ejian itu Jika dirinya tidak menyetujui maka ada satu jurus lagi Tidak mungkin seperti tadi ia memberi kelonggaran kepada dirinya Dia diam tidak menjawab Sejenak kemudian katanya Engkau bolehlah turun tangan sekehendakmu atas diriku Tuan Bok Tsi Ejian diam sejenak dan ternyata tidak mengadakan gerakan apa-apa Kemudian terdengar dia berkata Jika hal ini terjadi pada 30 tahun yang lalu sejak tadi engkau telah mati Tetapi kini aku ingin bertanya padamu mengapa engkau ingin mencari mati Bun Ching berdiam sejenak Kemudian jawabnya, di dunia ini tidak seorang pun ingin mati Tuan Bok Tsi Ejian tertawa besar dan katanya Kalau begitu bukankah kau mengartikan diriku tak mempunyai hak untuk menjadi gurumu Dengan perlahan dua bun Ching menjawab Suhuku adalah Ie Bok Tocu, putri dari Tan Kukun Terdengar Tuan Bok Tsi Ejian mendengus Katanya Putri Tan Kukun Itu juga dari angkatan muda, apakah kau kira kepandaianku tidak dapat melebih kepandaiannya Bun Ching dengan tawar menjawab Kepandaian suhuku kecuali dalam hal ginkang lebih tinggi setingkat dari kau yang lainnya tak dapat melebih kau Tetapi sebagai seorang suhu belum tentu harus mempunyai kepandaian yang sangat tinggi Mendengar perkataan itu lalu Tuan Bok Tsi Ejian berkata Suhumu dapat mengajarkan seorang murid semacam kau ini sungguh sangat bagus sekali Engkau ingin belajar seperti suhumu itu bukan? Aku akan mengampuni jiwamu Tetapi kepandaianmu yang telah kau miliki akan kupunahkan Biar kau menjadi seorang yang paling baik di dunia ini Tuan Bok Tsi Ejian tertawa terbahak-bahak katanya lagi Kiranya yang kau katakan ini adalah perihal orang baik Lalu apa gunanya engkau ingin belajar seperti suhumu itu? Bukan, aku akan mengampunimu Sehabis berkata dia mengangkat tangan kanannya dan berturut-turut menotok jalan darahnya yang penting yang terletak di punggung Buncing Kemudian dengan tertawa terbahak-bahak ia jalan meninggalkan tempat itu Buncing hanya merasa pada punggungnya mengalir lima buah aliran panas Saking tak tahannya akan panas itu ia menjadi pingsan beberapa lama kemudian Ia juga tidak mengetahui berapa lama ia jatuh pingsan Ketika menjadi sadar kembali nampak dirinya berbaring di dalam sebuah gua Dia menengok ke kanan dan ke kiri ternyata terdapat seorang gadis yang sedang berdiri di samping badannya Dia merasa gadis itu pernah dikenalnya tetapi untuk sesaat tak dapat mengingatnya kembali Terlihat gadis itu sambil tersenyum berkata Buncing kirinya kau telah sadar kembali Buncing menjadi tertegun Dan terpikir olehnya kiranya gadis itu adalah gadis yang ditemuinya di Telagat Taiou Gimana ketika itu dah menyamar sebagai seorang pemuda yang gagah dan memakai nama Bwe Giok Dengan terburu-buru ia berteriak Terima kasih atas pertolongan Bwe Heng Bwe Giok mencibirkan mulutnya yang kecil itu Nampak hal ini wajah Buncing berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus Terpikir olehnya kini Bwe Giok telah berdandan sebagai wanita Mana dapat memanggilnya dengan Bwe Heng segala berpikir sampai disini dengan cepat panggilnya Nona Bwe T. Kedua alis Bwe Giok dikerutkannya sedang pada bibirnya tersungging Senyuman manis ketika mendengar panggilan tadi dan Buncing yang nampak sikapnya yang demikian rupa itu sungguh sangat menggiurkan Jika dibandingkan kegagahannya ketika menyamar sebagai seorang laki-laki terdapat perbedaan yang sangat menyolok sekali Ketika Bwe Giok nampak Buncing memperhatikan sambil tersenyum katanya Bunto Ako mengapa engkau dipukul orang sehingga luka dalam sedemikian parahnya dan ia melanjutkan ceritanya Kau telah pingsan tiga hari tiga malam tiba-tiba Buncing teringat akan Toan Bok Chie Jien Tanpa menyadarinya ia mengeluarkan suara tertahan Dengan segera ia menarik nafas untuk mencoba tenaga dalamnya Terasa tubuhnya meskipun terluka parah tetapi kepandainya ternyata tidak lenyap dalam hatinya Timbul rasa ragu-ragu Sudah tentu ia tak ragu waktu Toan Bok Chie Jien turun tangan untuk melenyapkan kepandainya itu Ia telah menggunakan kerenggau yang Toan Mi atau lima hawa yang memutus tadi Tetapi cermin Tien Tuan di dalam sakunya adalah suatu barang pusaka yang mengandung hawaim Ketika hawaim itu dan yang bertemu dan hawa yang bentrok ini memaksa dia pingsan Tetapi kepandainya tidak sampai menjadi lenyap kini dia menjadi tertegun Ia masih mengira Toan Bok Chie Jien sengaja telah melepaskan dia Wee Giok nampak buncing mengeluarkan suara tertahan Dengan cepat tanyanya Lu kamu belum sembuh Janganlah terlalu banyak menggunakan tenaga Sambil berkata ia membaringkan kembali tubuh buncing ke atas tanah Buncing yang berbaring di atas tanah dalam hatinya merasa sedikit gugup Kepada Wee Giok ujarnya Engkau telah merawat aku ketika aku jatuh pingsan selama tiga hari tiga malam Entah bagaimana aku harus membalas budi nona ini sambil tersenyum sahut Wee Giok Aku juga hanya secara kebetulan melihat kau Kita berdua bukanlah baru berkenalan untuk pertama kalinya Sudahlah seharusnya aku menolong Bun Heng Harap Bun Heng jangan terlalu memikirkannya Tetapi entah siapakah yang telah membuat luka Bun Heng hingga sedemikian parahnya itu Toan Bok Ciel Jien si setan arak jawab buncing singkat Wee Giok menjadi terkejut Tanyanya Diakah dia memandang tajam pada buncing Setan arak paras elok harta dan kedudukan empat iblis sakti ini semuanya telengas dan kejam Buncing yang ternyata dapat lolos dari Kematian di tangan Toan Bok Ciel Jien bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang sangat mudah Tetapi sejak kecil ia dididik dengan sikap yang serius Meskipun dalam hatinya merasa sangat terkejut Tetapi pada wajahnya sambil tersenyum ia berkata Tak aneh lagi kalau seluruh tubuh Bun Heng berbau arak buncing teringat kembali Waktu dia diguyur arak oleh Toan Bok Ciel Jien Ia menghala napas Setelah termenung sejenak kemudian tanyanya Apakah nona Bu Wee pernah melihat suhu Kun Wee Giok menggelengkan kepalanya Sahutnya Apakah suhumu juga telah datang ke daerah Tionggoan Buncing segera menganggukan kepalanya Pikirnya Entah suhu mereka bertiga kini berada di mana Jika mereka melihat aku sekonyong dua lenyap Tentu hati mereka akan menjadi gelisah dan cemas Suasana menjadi agak sepi Setelah beberapa saat Bu Wee Giok memecahkan suasana yang sunyi itu Tanyanya Ketika berada di telagat Tai Ong Bun Heng telah pergi tanpa pamit Entah dapatkah Bun Heng mengejar sumo aim itu? Buncing dengan cepat menjawab Kejadian waktu itu sungguh merasa sangat tak enak dengan nona Sumo aim itu adalah putri kesayangan dari suhuku Ia telah lenyap selama 20 tahun Lamanya belum lama ini baru bertemu dengannya Kini dia telah bersama dengan suhuku Terima kasih atas perhatian dari nona Bu Wee Sambil tersenyum ujar Bu Wee Giok Engkau tak perlu sungkan dua Entah kini engkau bersiap hendak hal 39-40 Hilang dirimu sangat mulia sekali Sangat mirip sekali dengan suhuku Ie Bok Tocu Saking berterima kasihnya tanpa terasa dia telah mengeluarkan isi hatinya Bu Wee Giok yang mendengar perkataan tersenyum Seperti suhumu Ie Bok Tocu Itu Sambil Buncing sekonyong dua merasa pada perkataannya itu Ada sesuatu yang kurang beres Sambil tertawa terbahak ujarnya Aku lupa memberitahunya kepadamu Suhuku adalah seorang wanita kiranya begitu Tak aneh kalau berkata demikian Menjawab Bu Wee Giok sambil tersenyum pula Sebenarnya dia masih tidak menyetujui Kalau Ie Bok Tocu itu adalah seorang perempuan Kini mendengar perkataan itu Ia baru paham Sungguh tak terkira Ie Bok Tocu Yang namanya telah menggetarkan sungai telaga itu Ternyata adalah orang wanita yang menyaru sebagai seorang pria Tanpa terasa tanya pada Buncing Engkau suka aku menyaru sebagai pria Ataukah memakai pakaian sebagai perempuan Sehabis berkata ia merasa perkataannya itu Kelihatannya sedikit agak malu Dia bagaimanapun juga baru Untuk kedua kalinya bertemu dengan Buncing Matanya menjadi berkedip-kedip Untungnya perhiasan yang dipakainya itu Yang memancarkan sinarnya telah menutupi rasa malunya itu Buncing yang mendengar Bu Wee Giok berkata demikian Hatinya terasa berderbar Dia memandang wajah Bu Wee Giok Tampak kedua matanya yang sedang berkedip itu Diam-diam hatinya berpikir Siapa yang dapat meminang gadis semacam Bu Wee Giok ini Sebagai istrinya tentu bahagia Berpikir sampai di sini ia menjadi termangu dua Bu Wee Giok yang nampak beberapa kali Buncing memandang terpaku padanya Pipinya berubah menjadi merah dadu Dalam hatinya setengah merasa sangat girang bukan main Dan setengahnya lagi merasa heran mengapa Buncing kelihatannya tak tentram hatinya Entah dalam hatinya kini sedang memikirkan apa Kedua orang itu baru saja bertemu untuk kedua kalinya Pertama kali bertemu meskipun Buncing mengetahui kalau dia adalah seorang gadis yang sedang menyamar sebagai seorang pria Juga tak sampai memandang pada dirinya Buncing yang nampak kedua pipi Wee Giok berubah menjadi merah dadu Pikirnya segera berada di awang-awang Perkataan yang diucapkan oleh Wee Giok menjadi lupa untuk dijawab Sekonyong-konyong di depan matanya berubah menjadi gelap Pikirnya segera menjadi tersadar kembali Tampak Wee Giok yang dipandangnya sedemikian rupa itu menjadi menundukkan kepalanya Dia mengeluarkan suara tertahan Ujarnya Jika seorang yang cantik seperti kau Baik menyaru sebagai seorang pria maupun berpakaian sebagai seorang perempuan Semuanya bagus dan cantik sekali Wee Giok masih diam tundukkan kepalanya Dia tahu pada saat ini tentu Buncing masih memandangnya Dengan keadaan yang demikian ini bagaimana sikapnya yang gagah juga tak sanggup untuk mendengarkan kepalanya Buncing yang saking tergoncang hatinya Terusnya Waktu berpakaian sebagai seorang pria sikapmu gagah perkasa Tak ada orang lain yang dapat menandinginya Waktu berpakaian sebagai seorang perempuan Sangat mempersonakan hati setiap orang yang melihatnya Kau sungguh merupakan seorang gadis yang sangat cantik sekali Dalam hatinya ia selalu mengharapkan seorang gadis yang dapat menyerupai suhunya Ie Bok Tocu Meskipun di luarnya Sia Sia Win sangat mirip sekali Tetapi wataknya sangatlah berbeda Sedang Wee Giok sekalipun wajahnya tidak mirip dengan suhunya Ie Bok Tocu Tetapi wataknya adalah sangat mirip sekali dengan suhunya Buncing setelah selesai berkata dan nampak Wee Giok menjadi kemalu-maluan dengan tersenyum ujarnya Apakah nona Wee ada urusan sehingga lewat di tempat ini Kalau tidak mengapa bisa sampai di dalam gunung Oe Ie San ini Wee Giok mendongakan kepalanya sambil tersenyum sahutnya Aku kebetulan lewat di tempat ini sehabis berkata dia tertawa lagi kemudian lanjutnya Engkau menderita luka juga sangat parah Lebih baik jangan banyak bicara kau beristirahatlah Aku akan keluar melihat-lihat keadaan sehabis berkata dia balikan tubuhnya dan berjalan keluar dari gua Buncing memandang Wee Giok berjalan hingga keluar dari gua Setelah kini seorang diri pikirannya jadi pakaruan melambunkan bermacam dua hal Dalam otaknya diliputi banyak urusan akhirnya pulahlah dia Dua orang itu berturut-turut selama tiga hari tinggal dalam gua itu Luka yang diderita oleh buncing pun sudah sembuh sebagian besar Hari keempat, dua orang itu meninggalkan gua itu dan mulai melanjutkan perjalanannya menuju markas besar perkumpulan elang sakti di Telagat Tai O Setelah berjalan satu harian penuh di jalan gunung itu Hari pun telah menjelang senja Sekonyong-konyong dari kejauhan buncing nampak berkelebatnya bayangan Dan orang yang berlari menuju ke arahnya hatinya menjadi sangat terkejut Dengan terburu-buru ia menarik tangan Wee Giok untuk diajak bersembunyi di belakang sebuah pohon Wee Giok yang ditarik tangannya menjadi tertegun Hatinya merasa sangat heran dengan cepat tanyanya Orang itu siapakah? Mengapa kau kelihatannya sangat takut? Tanda tanya orang itu adalah Chang San Lui jawab buncing singkat Di dalam tiga hari ini, buncing telah menceritakan seluruh kejadiannya di gunung Oeisan Di mana ia bertemu dengan tiga iblis sakti Kini Wee Giok begitu mendengar yang datang ternyata adalah Chang San Lui Bukan saja merasa sangat terkejut Dalam hatinya pun terasa berdesir Dengan kebiasaan dari Kiem Chi yang Tia Chi atau si Toya emas berjari baja Chang San Lui Bukan saja buncing tidak menyerahkan pedang Ie Bo Kiemnya kepadanya Malah sebaliknya mencuri sebuah barang pusakanya Mana dia mau terima dan melepaskan begitu saja Ternyata Chang San Lui tidak nampak dua orang itu Dia berjalan terus melalui persembunyian mereka Buncing dan Wee Giok baru dapat menghela nafas lega Setelah tak nampak lagi bayangan dari Chang San Lui Baru saja buncing dan Wee Giok keluar dari tempat persembunyiannya Terdengar suara dengusan yang berat datang dari belakang tubuh mereka Kedua orang itu menjadi sangat terkejut dan bersama dua menoleh ke belakang Nampak seorang kakek yang memakai jubah berwarna hitam Wajahnya kurus kering sedang berdiri di belakang mereka sedang memandangnya Buncing menjadi terbangu-mangu Entah siapakah kakek ini pikirnya si kakek itu mendengus Dengan dingin tanyanya kepada buncing Apakah kau yang bernama buncing? Buncing tak tahu si kakek yang kurus kering ini mengapa dapat mengetahui namanya Dalam hatinya diam-diam merasa sangat heran tetapi dia tetap menganggukan kepalanya Dengan termangu-mangu ia mendekati si kakek Wee Giok segera maju ke depan Tanyanya Apakah Chiampoe mau memberitahu siapakah nama Chiampoe si kakek yang kurus kering itu mendengus lalu sahutnya 30 tahun yang lalur semua orang mengatakan aku bersembunyi karena takut kepada Tian Jansu Dimana dia telah mendesak aku Padahal sebenarnya aku hanya dipermainkan oleh wasio tua itu Buncing dan Wee Giok menjadi terkejut Didengar dari ucapan kakek tua yang kurus kering ini Tentulah kakek ini salah satu dari keempat iblis sakti yang menduduki tempat keempat Yaitu sebagai setan yang gemar akan kedudukan Tong Kiam Hie Pit atau si pedang logam pit perak Kong Beng Seng Terdengar Kong Beng Seng melanjutkan perkataannya Kini aku dengar kabar katanya di dalam dunia Kang Ong telah keluar pemuda yang bernama Buncing Sebagai ahli waris dari Tian Jansu Benarkah itu Buncing tak mau memperlihatkan di hadapan Wee Giok dengan tawar ujarnya Kelemahannya Sepuluh tahun yang lalu memang benar Tian Jansu pernah menghadiah padaku tujuh buah Hiolo Okuno Tetapi aku bukanlah ahli warisnya Suhuku adalah Ie Bok Tocu Kong Beng Seng dengan dingin mendengus Ujarnya Ie Bok Tocu? Apakah putri dari Tan Kocun waktu itu benar? Dia adalah putri dari Tan Kocun Jawab Buncing dengan perlahan Wee Giok tahu selamanya Kong Beng Seng tak pernah tunduk dan mengalah terhadap orang lain Atau paling sedikit wajahnya bersikap demikian Kini Buncing berkata demikian Pastilah Kong Beng Seng tak akan melepaskannya Tanpa terasa hatinya menjadi sedikit merasa cemas Kong Beng Seng mendengus Ujarnya Aku dengar orang berkata kepandayan dari Tian Jansu dan Tan Kocun jauh lebih tinggi sepuluh kali lipat dari kepandayanku Entah berita itu benar tidak Buncing dengan perlahan menjawab Kepandayan dari Tian Jansu aku pernah melihatnya Kiranya juga tidak begitu jelek Kong Beng Seng dengan gusar mendengus Tangannya dengan senaknya menyambar ke arah Buncing sedang pada mulutnya Zia berkata Kepandayanku apakah kau juga pernah melihatnya Bu E.Giok segera menarik tangan Buncing kepada Kong Beng Seng teriaknya Ciampu E.Tahan Kong Beng Seng menarik kembali tangannya kepada Bu E.Giok Apa yang akan kau bicarakan dengan tersenyum sahut Bu E.Giok Ciampu E. harus mengetahui kepandayanmu jika dibandingkan dengan Tan Kocun dan Tian Jansu bagaimana Kini tujuh buah Hiolo Okuno telah muncul kembali jika Ciampu E. dapat mendapatkan ilmu silat Peninggalan Tian Jansu yang tertera pada tujuh buah Hiolo Okuno itu Tentulah kau akan mengetahui sendiri bagaimana kehebatan dari kepandayan Tian Jansu Sedang bagaimana dengan kepandayan Tan Kocun Semua orang mengetahui bahwa kepandayan Tian Jansu jauh lebih tinggi setingkat dari kepandayan Tan Kocun Jika Ciampu E. bertanding dengan Tan Kocun bukankah tidak berarti Tanda tanya Kong Beng Seng dengan gusar berkata Sudah lama aku mendengarnya Engkau beritahu kepadaku apakah dengan tujuan agar minta aku tidak menangkap pergi buncing ini Sambil berkata ini melancarkan serangan hebat ke arah Bu E.Giok Bu E.Giok nampak Kong Beng Seng ternyata memangnya datang untuk mencari urusan Dia menjelaskan sampai lelah pun tak ada gunanya Baju tangan kanannya segera dikebutkan Sedang tubuhnya berkelit ke samping dan menangkis tangan kanan Kong Beng Seng Dengan gerakan itu ternyata dia berhasil menghindarkan diri dari serangan itu Terdengar Kong Beng Seng dengan dingin Masih saja ingin bergebrak lagi dengan kami Bukankah akan menurunkan derajatmu Kong Beng Seng dengan dingin menjawab Sejak dulu aku berniat akan membuang buncing ini keluar perbatasan Kini ditambah dengan engkau Kalian berdua berangkatlah bersama-sama saja Buncing mendengar Kong Beng Seng berkata demikian Sejak dia bertemu dengan Ouyeng Bukie Chang San Lui dan Toan Bok Chie Jien Tiga iblis sakti Telah mengetahui bahwa empat iblis sakti itu tak seorang pun yang mau mengikuti peraturan Bahkan dari kepandayan setiap orang sangatlah tinggi sekali Dia tidak menginginkan Bue Egyo ikut menderita Karena dia, kepada Kong Beng Seng ujarnya Engkau menghadapi aku seorang saja sudah cukup untuk membuat kau menderita Kong Beng Seng tak berkata-kata lagi Tubuhnya berkelebat dan mencengkeram punggungnya Buncing menolah pun tidak ia mengeluarkan jurus Taithian Ngkoli Atau mengobrak abrik lima gunung Salah satu jurus dari ilmu Taithian QC Melancarkan serangan dengan membelakangi musuh Ternyata dengan tepat dapat menaklukan Kong Beng Seng Kong Beng Seng hanya merasa jurus dari Buncing ini sangat aneh Ditambah lagi dia tak membuat persiapan Kini terkena kelitan kaki dan tangan Buncing membuatnya terlempar ke tengah udara Bue Egyo yang berdiri di samping melihat hal ini menjadi terkejut Ternyata kepandayan dari Buncing sangat aneh dan hebat Kong Beng Seng terlempar sejauh kurang lebih dua kaki oleh serangan Buncing ini Selamanya dia tak pernah menyangka kalau cucu murid dari Tan Kocun sehingga susah dirabah setelah berhasil bangun berdiri dengan dinginnya ia berdiri di sana Ujar Buncing dengan dingin pula Apalah yang ku katakan apakah ada salahnya Bue Egyo Tau Buncing menginginkan dia berjalan lebih dulu Tapi mana dia dapat meninggalkan Buncing seorang diri Jika Buncing membuat marah pada Kong Beng Seng? Dengan kekuatan dua orang pun belum tentu dapat mengalahkan Kong Beng Seng Tubuh Kong Beng Seng berkelebat lagi dan menyambar punggung Buncing Buncing tak menanti sampai ia mengeluarkan tenaga Tangan kanannya balik menusuk kedua macu Kong Beng Seng Buncing yang dicekal tangannya balik membalas mencekal tangannya Pada saat ini dia telah mendapatkan dua tempat untuk mengerahkan tenaganya Tubuhnya segera bergerak mengerahkan juru sampu lingco atian siang atau ular cerdik menjungkirkan gajah Sedang tubuhnya tetap berputar Kong Beng Seng tak pernah menyangka dalam keadaan yang kritis itu Buncing ternyata masih dapat mengeluarkan juru sampu semacam itu Dalam keadaan yang terburu-buru itu Ia tak sempat mengerahkan tenaga Tubuhnya terlempar lagi oleh gerakan Buncing itu Tubuh kedua orang itu bersama-sama mencapai tanah Buncing begitu melirik tampak Bue Gio masih tetap berdiri di samping situ Dalam hatinya menjadi cemas dengan kepandayan dari Kong Beng Seng Jika bukannya karena dia tadi dia terlalu memandang rendah padanya Sudah tentu dia tak mungkin pula dengan mudah dapat membuat dia terlempar sejauh itu Jika dia benar dua turun tangan jahat terhadapnya Maka tak dapat diragukan lagi dia akan mengalami luka Seperti waktu melawan Toan Bok Cie Jien Dimana sejurus pun dia tak dapat dihindarinya Kong Beng Seng yang tak berhati-hati sehingga sekali lagi terlempar Hingga terjungkir balik beberapa kali dengan gusar dia mendengus Buncing tak menunggu sampah Kong Beng Seng bergerak lagi Dia telah membuka mulut ujarnya Beranikah kau turut aku ke suatu tempat untuk bertanding selesai Ia berkata tubuhnya bergerak dan lari ke depan Kong Beng Seng mana mau melepaskan Buncing Begitu saja dia mengikuti jejak Buncing dan segera menggerakkan tubuhnya mengejar ke arahnya Begitu juga mengikuti dari belakang Tapi dalam hati Buncing memangnya sudah mempunyai niat untuk meninggalkan Begitu Agar dia juga tak terkena tangan jahat dari Kong Beng Seng Dengan sekuat tenaga Buncing lari ke depan Tak lama kemudian Begitu pun telah tertinggal jauh sekali di belakang Oh no what no lo o 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 Empat iblis bertemu untuk pertama kalinya Buncing terus lari ke depan Kong Beng Seng menjadi tak dapat menahan sabar Tubuhnya berkelebat menghadang di depan Buncing sambil tanyanya Sebenarnya kau ingin membawa aku kemana Buncing menoleh ke belakang memandang Tampak Begitu tak ikut datang ke tempat itu Diam dua hatinya merasa lega Baru saja akan membuka mulut berkata sebuah bayangan bagaikan angin menyambar datang Dengan dingin ujarnya pada buncing Akhirnya juga aku dapat mencarimu buncing Begitu nampak orang yang baru datang itu hatinya menjadi sangat terkejut Kiranya yang baru datang itu tak lain adalah si Toya emas berjari baja Chang San Lui adanya Kong Beng Seng dengan tidak tenang mendengus ujarnya Chang San Heng sudah 30 tahun kita tak bertemu muka Chang San Lui nampak Kong Beng Seng juga berada di sana dengan tawar dan tertawa kemudian ujarnya Apa kabar Kong Beng Heng selama ini? Bocah ini bukan saja telah berhasil melarikan diri dari tanganku Bahkan telah mencuri sebuah barang pusakaku Harap Kong Beng Heng suka menyerahkan padaku Kong Beng Seng nampak Chang San Lui seolah dua tak memandang sebelah mata pun kepadanya Dengan dingin sahutnya Buncing kini berada di tanganku Tunggu saja setelah aku dan dia telah menyelesaikan urusan di antara kami Chang San Heng baru dapat menyelesaikan urusan kamu Setan arak, para selok, harta dan kedudukan empat iblis sakti itu masing dua saling merasa tak puas terhadap pihak yang lain Sejak 30 tahun yang lalu hingga sekarang masih tetap demikian saja halnya Terdengar Chang San Lui tertawa dingin ujarnya Selama 30 tahun ini kiranya kepandayan dari Kong Beng Heng tentu mendapatkan banyak kemajuan Sehabis berkata ia mengeluarkan ilmu saktinya Hang Lui Cie atau ilmu jari roda angin menggores ke arah tubuh Kong Beng Seng Wajah Kong Beng Seng sedikit pun tidak menampilkan perasaan apa dua Ujarnya dengan nada yang dingin Hang Lui Cie dari Chang San Heng jika dibandingkan 30 tahun yang lalu kiranya kini jauh lebih hebat Sambil berkata tangan kirinya digerakkan ke sana kemari menyambar ke pergelangan tangan Chang San Lui Chang San Lui tak berani menerima dengan keras melawan keras Tangan kirinya sedikit direndahkan Dua jarinya bagaikan angin berkelebat dengan menggunakan jurus dua dari ilmu Hang Lun Sah Cak Lak Cie atau 36 jurus ilmu jari roda angin yang pernah membuat dia terkenal di dalam dunia Kang Ong balas menyerang Bayangan jarinya berkelebat dengan cepat dan menotok 18 jalan darah di tangan kiri Kong Beng Seng Sedang pada mulutnya ia berkata Aku kira kepandaianku telah mengalami kemunduran dan ketinggalan jauh daripada Kong Beng Heng Sehingga tak dipandang sebelah mata pun oleh Kong Beng Heng Chang San Lui dalam sekejap mata saja mengubah jurus duanya Ia ingin menggunakan kepandainya yang telah membuat dia terkenal untuk mengalahkan Kong Beng Seng Tapi Kong Beng Seng juga bukanlah seorang yang goblok Dia juga mengangkat nama dan terkenal bersama dua dengan Chang San Lui Mana dapat dengan mudah ditaklukan sepasang matanya meskipun masih memandang saja pada Chang San Lui Tapi ia juga merasa kalau Chang San Lui telah mengeluarkan jurus dua saktinya Kepandain dari empat iblis sakti itu masing-masing mempunyai keistimewaan yang tersendiri Sudah tentu dia tak berani memandang rendah Tangan kirinya sedikit bergetar Dua jarinya ditegangkan dengan jari diubah menjadi bentuk pedang Segera mengerahkan jurus dua dari ilmu Goat Hun Cap Saseh Atau 13 jurus ilmu pencabut nyawa yang telah membuat dia terkenal sebagai si jago pedang Logam Pit Parak segera mulai mengadakan serangan Sedang pada mulutnya ia berkata 36 jurus ilmu jari roda anginmu itu mana aku berani untuk menerimanya dalam mengeluarkan suara itu Ia telah menghancurkan dan mematahkan serangan yang dilancarkan oleh Chang San Lui Bun Ching yang berdiri di samping melihat seluruh pertempuran itu dengan jelasnya Nampak aneh dari jurus-jurus yang dilancarkan oleh dua iblis itu Hatinya menjadi sedikit merasa juri Dari kepandaian dari orang tua itu jika benar-benar turun tangan dan bergeberak Dirinya sudah tentu bukanlah tandingannya Chang San Lui dengan ilmu jari roda anginnya menyerang dengan gencarnya Tetapi ternyata tiap serangan yang ditujukan kepadanya dapat dibendung oleh Kong Beng Seng Diam-diam dalam hati kecilnya telah membuat perhitungan Selama 30 tahun ini kepandaian dari orang itu ternyata seimbang sekali Sehingga tidak dapat menentukan kepandaian mana yang lebih tinggi Dia tertawa kering dan ujarnya dalam hati Kong Beng Seng sudah tentu mempunyai perhitungan yang masak Dengan dingin dia menyaut Hanya berpisah selama 30 tahun saja Ternyata kepandaian Chang San Heng mendapat banyak sekali kemajuan Tetapi aku kira kau masih tetap tidak akan mendapat kemenangan dariku Chang San Lui terkawat terkekeh dua ujarnya Adat dari Kong Beng Heng masih saja tak dapat dirubah seperti sedia kala Tetapi tadi aku kira terhadap Kong Beng Heng masih tak sedemikan tolonya Buncing nampak perkataan dua orang itu seperti tidak cocok satu sama lainnya Dengan tenang ia berdiri di samping dan dalam hatinya dam dua merasa sangat girang Dari kepandaian dari kedua orang itu sukar untuk menentukan tinggi rendah kepandaian masing-masing Jika dapat terjadi sesuatu pertempuran hebat antara mati dan hidup Bukanlah dirinya dapat dengan duduk tenang dua saja bagaikan layan yang memungut hasilnya itu Kong Beng Heng dengan muka yang dingin dan sinis berkata Dengan perkataan Chang San Lui ini aku Kong Beng Heng mau juga memberikan sesuatu jawabnya Engkau bertanya padaku bagaimana caranya aku akan berbuat pada Buncing ini Kalau begitu aku akan memberitahu padamu bahwa ini hari Buncing berada di sini Aku akan melarang untuk tidak mengganggu Buncing sedikit pun Chang San Heng jika sudah bersiap akan berbuat apa-apa Aku Kong Beng Heng akan menyambutnya terlebih dahulu Sepasang macu Kong Beng Heng dibelalakan untuk memandang puncak yang di depannya Dan dengan perlahan dia berkata Gunung Oei San ini sungguh merupakan suatu tempat yang sangat baik Bagaimana kalau kita menentukan siapa yang menang di puncak gunung di depan kita ini Chang San Lui mendongakan kepalanya dan memandang puncak gunung itu katanya Sungguh cocok dengan maksudku, tetapi bagaimana dengan buncing Dengan dingin Kong Beng Heng berkata Tak usah Chang San Heng khawatir tentang dia Sehabis berkata kedua matanya memandang ke arah buncing Padahal dalam hatinya ia juga sedang berpikir dengan care bagaimana kah hendak mengatur buncing ini Kedua orang itu bergebrak sedikit banyak pada mulanya kelihatan adalah karena urusan buncing Kemudian dengan tiba duet terpikirlah oleh buncing Bukankah tidak mungkin aku dapat meloloskan diri sewaktu engkau berdua sedang bertempur mati-matian di atas gunung Sambil tertawa buncing berkata Sungguh dapat beruntung sekali dapat melihat orang-orang yang ternama bertanding Bukankah itu merupakan Suatu keuntungan besar kemudian ia meneruskan kata-katanya Apakah tak perlu mengangkatku untuk saksi? Selesai berkata itu buncing berjalan terlebih dahulu dan membawa dua orang itu ke puncak gunung yang berada di seberang Chang San Lui tahu bahwa Kong Beng Heng selamanya belum pernah apa melatih ilmunya Tiga tahun yang lalu kepandaian dua orang itu seimbang sekali dengannya Tiga puluh tahun kemudian ia mengira bahwa Kong Beng Heng terlalu mengincar akan kedudukannya sehingga melukai badannya sendiri Sudah tentu tak bisa lebih hebat daripadanya Sedang Kong Beng Heng mengira karena setiap hari Chang San Lui bergelimpangan dengan harta kekayaannya Sudah tentu dia jarang melatih ilmunya karena ia terlalu sibuk dengan harta bendanya Sudah tentu ia tidak ragu-ragu lagi terhadap Chang San Lui Kedua orang itu memikirkan pikirannya sendiri-sendiri sedang matanya memandang dengan tajam ke puncak gunung yang ada di hadapannya Chang San Lui memandang sekitar tempat itu, kemudian ia tertawa terbahak dua dan katanya Sungguh suatu tempat yang sangat baik, sehabis berkata itu tangan kanannya dan sebuah toya emas sepanjang empat dipa telah berada di tangannya Kong Beng Heng tertawa dingin, tangan kirinya telah memegang sebuah pedang sedang tangan kanannya memegang sebuah pit Buncing nampak toya emas dari Chang San Lui itu dan karena panjangnya tidak lebih dari lima depa Di samping itu di kepala toya terdapat sebutir berlian sebesar batu Sinarnya memancar dengan terang keempat penjuru sedang tubuh toya itu lebarnya hanya beberapa cun Sinar emas itu berkedip dengan terangnya karena sinar matahari dan sungguh merupakan suatu barang yang sangat berharga Sedangkan pedang logam dan piat perak itu yang dimiliki Kong Beng Heng sangat kecil bentuknya Ukuran panjangnya tak sampai tiga depa, ternyata juga merupakan suatu barang yang berharga Chang San Lui nampak pedang logam dan piat perak milik Kong Beng Heng telah dihunus keluar dari sarungnya Dengan tertawa kecil toya emas di tangan kanannya diangkatnya dan langsung melancarkan serangan Dua jurus pertama dari ilmu ciat liong hoat atau ilmu toya penakluk naga Yaitu satu jurus dari kiem caolong atau toya emas menaklukkan naga gede Toya emas itu ditotokannya ke arah tubuh Kong Beng Heng Kong Beng Heng menangkis serangan toya itu dengan pedangnya yang berada di tangan kiri Yang di dalam dunia persilatan dinamakan sehukiyupiat Atau dapat dikatakan sembilan pena ganas sebagai bintang dari ilmu goat hun cap saseh Kedua orang itu dimulai dari tegak berdiam hingga bergerak cepat pak keruan Tujuan dalam sekejap mati saja di puncak gunung itu penuh dengan kilatan sinar pedang yang sedang beradu di samping Itu juga terdengar bergemerincingnya toya yang beradu dengan senjata tianget Ketiga senjata itu beradu menjadi Satu Sehingga menimbulkan suara hebat Jurus-jurus yang hebat dan sakti dikeluarkannya Perubahan-perubahan jurus yang satu ke jurus yang lain dilakukan dengan sangat cepatnya Buncing melihat kecepatan permainan pedang itu merasa kagum dan heran karena dia tak dapat mengikutinya Dia kagum melihat jurus-jurus yang digunakannya kedua orang itu dan dengan empat matanya ia melihat sampai beberapa jurus saja Tetapi bagi Buncing pertunjukan tempur itu sudahlah cukup Ilmu pedang yang digunakan oleh Kong Beng Seng telah menggetarkan dunia Kang Ong Tetapi kegesitannya masih tak dapat menandingi kegesitan Iegok Kiam Hoat Sedang toya emas dari Chang San Lui ternyata juga mempunyai keampuhan yang besar Keampuhan itu bagai kau dapat menaklukkan naga dan menghancurkan kepala macan satu jari dan satu piknya bagaikan hendak membelah bumi saja rasanya Sedang Buncing yang dari tadi memandang jalannya pertempuran memusatkan seluruh pikirannya ke jurus-jurus yang dipakai untuk bertempur Sebuah bayangan manusia nampak melayang turun dari tengah udara Sebuah tubuh telah jatuh dan ternyata tubuh Chang San Lui dan Kong Beng Seng segera tergetar dan terpisah ke samping oleh bayangan yang jatuh dari udara tadi Buncing menjadi tertegun dan memandang ke arah yang sama Ternyata Ouyang Bukye dengan tenang telah memukul kedua orang itu untuk berhenti bertempur Hatinya tanpa terasa timbul rasa jari Chang San Lui nampak yang memukulnya ternyata adalah Ouyang Bukye dengan tertawa segera berkata Ouyang Heng, apakah selama 30 tahun itu dalam keadaan baik-baik saja diatau bahwa hubungan di antara Ouyang Bukye jauh lebih erat jika dibandingkan hubungannya dengan Kong Beng Seng? Kini nampak munculnya Ouyang Bukye di sana, sudah tentu membuat ia menjadi girang Sekalipun Ouyang Bukye tidak membantu kedua belah pihak tetapi dalam hati Kong Beng Seng sudah tentu terasa terganggu hingga melemahkan kedudukannya Ouyang Bukye tertawa, dengan tawar dia segera berkata Sungguh tak disangka-sangka kehadiranku di tempat ini dapat bertemu dengan Chang San Heng dan Kong Beng Heng Kong Beng Seng memandang Ouyang Bukye dengan tajam dan kemudian ia berkata Ouyang Heng datang entah ada urusan apakah yang penting sepasang met Ouyang Bukye menyapu dua orang itu Kemudian memandang sekejap kepada Bun Ching Kepada kedua orang itu ia berkata Entah dua orang saudara ini karena urusan apa sehingga berebut dan bergeberak Mungkinkah ada hubungannya dengan pemuda ini di dalam empat iblis itu Ouyang Bukye adalah yang paling menggunakan pikiran dan mau bekerja dengan sungguh-sungguh Dia baru mau berbicara setelah bertanya dengan jelas atas persoalan tersebut untuk menghindari perebutan dan pertarungan yang tidak ada gunanya pada dirinya Dengan tertawa Chang San Heng berkata Bun Ching ini telah lolos dari tanganku Bahkan telah mencuri sebuah barang pusak aku Kini aku dapat mencarinya tetapi siapa menduga Kong Beng Heng pasti tak mau melepaskan dirinya Kong Beng Seng dengan dingin mendengus Dia juga sudah tahu situasi pada hari ini Tetapi dia tak mau mengerti Chang San Lui minta bantuan kepada Ouyang Bukye Oha titik kata Ouyang Bukye Sedang dalam hatinya diam-diam ia berpikir Kiranya satu bagian juga karena pemuda ini Untung aku tidak ikut serta di dalam perbuatan ini Ia tertawa terbahak-bahak dan kepada Kong Beng Seng ia berkata Ini hari aku juga kebetulan lewat tempat ini Kong Heng entah ada urusan apa sehingga bentrok dengan buncing ini Bagaimana kalau aku bertindak sebagai penengah sungguh tak disangka oleh Kong Beng Seng ini Hari Ouyang Bukye dapat bertindak sedemikian adilnya Pada sinar matanya memancarkan suatu sinar yang curiga dan dengan perlahan ia menyahut Kalian kiranya juga tidak mungkin kalau tidak tahu bahwa buncing ini adalah orang yang dikabarkan sebagai ahli waris dari tujuh buah hiolo kuno peninggalan Tian Jan Suoho Kata Ouyang Bukye, dia memandang sekejap kepada buncing Kemudian dengan tertawa ia melanjutkan kata-katanya Urusan ini aku juga pernah mendengarnya akan tetapi tidak mengetahui kalau buncing itu orang ini Kong Beng Seng dengan dingin dalam menjawab Kabarnya 30 tahun yang lalu kita 4 orang adalah karena takut dan jari kepada Tian Jan Su Kemudian baru kami menghindarkan diri Benarkah hal itu betul-betul terjadi pada kalian Ouyang Bukye mendengahkan kepala dan memandang ke langit Sejenak kemudian seraya tertawa ia menyaut Satu bagian mungkin adalah benar Tetapi sebagian lagi aku kira belum tentu benar Dalam hati Kong Beng Seng merasa girang karena sungguh tak disangka-sangka Ouyang Bukye ternyata menyetujuinya dan ujarnya Perkataan Ouyang Bukye memang benar Aku juga bukannya karena jari terhadap Tian Jan Su dan kepandaian Tian Jan Su meskipun sangat tinggi dan lebih hebat dariku Tetapi aku belum pernah bertanding dengannya Dari mana aku dapat jari padanya Sehabis berkata matanya dikedipkannya ke arah Chang San Lui Bagaikan mengatakan Chang San Lui toh yang karena jari terhadap Tian Jan Su baru mengundur kau diri Kemudian lanjutnya Saudara, aku adalah karena suatu urusan pripadi baru mengundurkan diri Kalau tidak sepuluh tahun yang lalu waktu Tian Jan Su masih hidup aku sudah dapat keluar dari gunung Chang San Lui mendengus Agaknya ia tak puas terhadap sikap dari Ouyang Bukye itu Ouyang Bukye juga bukanlah orang yang bodoh Sudah tentu dia juga merasakannya Dia juga tak mau menyalahi Chang San Lui dan dengan tertawa ia berkata Kong Beng Heng memang benar, kiranya kita empat orang semuanya mempunyai urusan pribadi sendiri-sendiri Kalau tidak juga tak mungkin tujuh tahun sesudah kematian Tian Sukita berempat baru terjun ke dunia Kang Ouyang Bukye lagi sambil berkata ia memutarkan tubuhnya menghadap ke depan Chang San Lui dan berkata pula Chang San Heng kiranya benarkah ucapanku ini Chang San Lui memang sebenarnya ingin menarik Ouyang Bukye ke pihaknya Kini nampak hal ini dia menganggukan kepalanya kepadanya Meskipun dalam hatinya ia sedikit tidak puas akan sikap Ouyang Bukye Tetapi pada wajahnya mau tidak mau terpaksa ia harus menunjukkan wajah yang berseri dan katanya Benar Ouyang Bukye bertanya lagi pada Kong Beng Seng Kong Beng Heng apakah kau juga karena pemuda ini Kong Beng Seng matanya memandang pada Ouyang Bukye dan menyahut Aku sejak dulu sudah bersumpah akan melemparkan dia ke lautan atau ke tengah gulun yang luas Ouyang Bukye memandang sekejap kepada Bun Chin dengan perlahan dua ia berkata Aku kira dua saudara ini siapapun tidak akan mau mengalah Aku sebagai penengah juga yang berhak memberi hukuman kepada Bun Chin Chang San Lui dan Kong Beng Seng hanya tertawa Ouyang Bukye ketika mendengar perkataan kedua orang itu ternyata memandang dia demikian ringan Dan urusan itu bukanlah demikian sukarnya Lagi kedua orang itu hal ini sebenarnya Ouyang Bukye ketika itu juga tak perlu turun tangan Dan asal dalam perkataan ia dapat mengatasi seorang bukanlah ia dapat dengan tanpa syarat membuat salah satu di antara mereka itu untuk mengundurkan diri Tetapi dua orang itu mendengar perkataan Ouyang Bukye ini juga sedikit merasa puas Kedua belah pihak merasa lega hatinya karena tidak sampai Ouyang Bukye ikut campur tangan dan membantu salah satu pihak Chang San Lui dengan tertawa berkata Demikian pun baik Sehabis berkata ia mengangkat toyanya dan kembali menyerang tubuh Kong Beng Seng dengan gesitnya Meskipun dia dengan sambil tertawa akan tetapi dengan sikap Ouyang Bukye ini Ia sangat tidak puas Semula ia mengira Ouyang Bukye tentu akan memberi bantuan kepadanya akan tetapi kiranya dugaannya itu meleset dan ia tidak mendapatkan bantuan apa-apa Sebaliknya malah hati Kong Beng Seng agak lega dan dengan dingin ia mendengus Pedang di tangan kiri dan pihak di tangan kanannya saling membantu melancarkan serangan tiba-tiba itu Sehingga terjadilah suatu pertempuran yang amat seru Dalam hati Bun Cing pun merasa sangat heran mengapa Ouyang Bukye dapat berbuat demikian dan datang kemari sudah tentu sudah tak mungkin kalau tak ada tujuan apa-apa Bahkan ia berbuat demikian terhadap kedua orang itu tentu ia tidak mempunyai tujuan baik Sebaliknya malah menguntungkan dirinya sendiri Dia menoleh memandang ke arah Ouyang Bukye Tampak dia terhadap Bun Cing seolah-olah tidak pernah melihatnya Matanya hanya ditujukan ke tengah kalangan di mana terdapat debu yang mengepul di antara Chang San Lui dan Kong Beng Seng yang sedang melakukan pertempuran besar-besaran yang sangat sengit dan Mendebarkan hati itu Tampak pertempuran di antara Chang San Lui dan Kong Beng Seng makin sengit dan seru Tiba-tiba ketika Toya Mas dari Chang San Lui menyabet tubuh Kong Beng Seng ditangkisnya dengan piat peraknya Karena kerasnya Toya Mas dan piat perak itu beradu menimbulkan suara yang sangat keras dan cipratan-cipratan bunga api Sedang di dalam hati kedua orang itu mempunyai satu tujuan yang sama yaitu untuk melekatkan senjata dari pihak lawan Jari baja dan tangan itu saling balas-membalas menyerang sebanyak sepuluh jurus Kedua belah pihak saling berusaha memecahkan perhatian dan jurus-jurus dari pihak lawannya di samping mengada tenaga dalamnya Buncing dengan termangu-mangu dan heran memandang dua orang itu Tampak wajah dua orang itu menjadi serius dan penuh dengan keringat Kata Kong Beng Seng melotot keluar dengan gusarnya Sedang mati Chang San Lui jadi sayu Toya Mas dan piat perak itu terus beradu dan bergetar tiada henti-hentinya sehingga menimbulkan suara bergemerincing yang keras Tiba-tiba Ouyang Bukye tertawa panjang, tubuhnya bergerak maju ke depan dan sebuah sinar mas berkelebat Tau-tau kedua orang yang sedang bertempur itu jatuh karena jalan darahnya ditotok oleh Ouyang Bukye Sedang buncing merasa tertegun Ouyang Bukye telah mengempit tubuhnya di bawah ketiaknya dan berlari turun dari gunung Buncing yang dikempit oleh Ouyang Bukye hanya merasa kempitan itu dengan tepat telah mencikak lurat nadinya sehingga seluruh tubuhnya menjadi kaku Sedikit pun ia tidak dapat bergerak entah Ouyang Bukye telah siap akan berbuat jahat apa terhadap dirinya Ouyang Bukye yang mengempit tubuh buncing di bawah ketiaknya berturut-turut telah melalui tiga buah puncak gunung dan beberapa jurang yang dalam Setelah sampai ke puncak gunung yang ketiga itu ia baru melepaskan tubuh buncing ke atas tanah Sedang ia berdiri di atas sebuah batu hijau yang besar di samping sebuah pohon raksasa yang lebat daunnya Buncing tidak tahu apa maksud tujuan dari Ouyang Bukye dengan perbuatan itu Sehingga membuatnya untuk sesaat tidak tahu bagaimana harus menghadapi hal yang sedemikian tersebut Ouyang Bukye memandang buncing dari ujung kepala hingga ke ujung kaki Tiba dua sekali sambar ia telah mencengkeramnya Baru saja buncing akan berkelit ke samping sudah ada gerakan lain dari Ouyang Bukye yang sangat cepat Bajunya telah dicengkeram dan robek oleh serangannya itu dan ia mencengkeram keluar cermin tian tuan Disembunyikan di dadanya itu sama dengan H27-28 hilang sama dengan Tuan Bukye Jien berjalan mendekati kedua orang itu dan ia memandang Kajam terhadap buncing Dengan sinar matanya yang penuh rasa heran dan terkejut ia berkata Sungguh tak disangka sekalipun aku telah menggunakan ilmu Gau yang toan mah ternyata tetap tak sampai dapat melenyapkan semua kepandayan yang kau miliki Ouyang Bukye begitu toan Bukye Jien merasa heran dan menjadikan buncing sebagai penghalang dari rasa ganjalan terhadapnya Ia memandang sekejap kepada buncing dan baru bertanya kepada Tuan Bukye Jien Tuan Bukye Jien selama kita berpisah 30 tahun lamanya itu apakah baik dua saja Tuan Bukye Jien tertawa terbahak-bahak mendengar kata Ouyang Bukye dan gentong araknya dimiringkannya dan dimasukkannya ke dalam mulutnya Sambil tangan kanannya menghapus bekas arak di mulutnya ia berkata Tindakan Ouyang Heng sungguh cukup kejam Kasihan dua orang tua itu dengan masih tak tahu apa yang terjadi pada dirinya Telah mati penasaran di tanganmu Ouyang Bukye nampak Tuan Bukye Jien dengan menggetarkan sedikit araknya ternyata dapat berubah Bagaikan suatu panah meluncur ke dalam mulutnya dengan tanpa perubahan pada wajahnya Kemudian ujarnya Tuan Bukheng mungkin berdiri terlalu jauh sehingga tak dapat memandang dengan jelas Aku tadi hanya menotok urat gagunya saja Hanya perlu dua jam dengan luakang mereka berdua Bukankah dapat membuka sendiri totokannya Tuan Bukye Jien tertawa besar Sahutnya Jika kau mau menotok jalan darah kematiannya aku rasa mereka berdua Meskipun akan mendapatkan gonjangan yang sangat hebat Tetapi mungkin Ouyang Heng sendiri pun juga tidak akan sanggup untuk menerima balasan dari gabungan mereka berdua Dengan dingin jawab Ouyang Bukye Ini mungkin akibat karena aku hanya menotok urat gagunya saja Kedua alis Tuan Buk Chie Jien menjadi berdiri Sambil tertawa terbahak-bahak ia berkata Ouyang Heng mungkin merasa puas Kini Ouyang Heng entah dengan kelapa akan menghadapi Ouyang Buk Chie Jien tertawa-tawar Ia memandang sekejap pada buncing Kepada Tuan Buk Chie Jien ujarnya Tuan Buk Heng dengan buncing ini entah telah menjadi bentrokan karena apa Baiklah kau katakan kepada ku sehingga aku Ouyang Buk Chie Jien juga harus bersiap untuk berbuat Bagaimana Tuan Buk Chie Jien tertawa besar lagi Sahutnya Aku terhadap dia tak mempunyai ganjalan apapun Hanya aku akan mengangkatnya sebagai muridku Tetapi orang kecil ini telah menolaknya Sehingga akhirnya aku memunahkan ilmu kepandainya Tetapi dia sedikit pun tidak menderita apa-apa Kalau begitu sangatlah mudah untuk menyelesaikannya Setelah aku selesai bertanya beberapa kata kepadanya Aku akan menyerahkannya kepada Tuan Buk Heng Tuan Buk Heng akan berbuat apa saja terhadapnya Aku juga tak mau ambil peduli Tuan Buk Chie Jien dengan perlahan menganggukan kepala Lalu ujarnya Kalau begitu juga Baik Ouyang Bumi tertawa tergelak Baru ia akan bertanya kepada buncing Tiba-tiba tubuhnya berkelebat Dari belakang sebuah pohon yang besar Ia membawa seseorang Begitu buncing nampak orang itu hatinya menjadi tergetar Bukankah dia telah meninggalkan jauh-jauh diri Bue Giyok? Sungguh tak disangka di tempat ini ia dapat mencari dirinya Ouyang Buk Heng disebut orang sebagai setan paras elok Kiranya dia tak mungkin akan melepaskan Bue Giyok dengan mudah Ouyang Buk Heng segera melepaskan Bue Giyok di tengah kalangan Bue Giyok yang berada di tengah kalangan itu menyapu keadaan sekelilingnya Sejenak kepada buncing katanya Bun to aku, bagaimana dapat berganti dengan dua orang lagi Booncing tertawa pahit Sedang matanya melirik ke arah Ouyang Buk Heng Yang nampak pada saat ini agaknya tak mempunyai napsu terhadap Bue Giyok Membuat hatinya diam-diam merasa lega Ouyang Buk Heng melihat Bue Giyok memandang ke arah buncing Segera dia mengetahui tentunya dia juga sejalan dengannya Ia tidak mau banyak bertanya lagi Kepada buncing kemudian tanyanya Cermin ini mengapa dapat berada di tangan butoan Bok Cieling Dengan dingin memandang Bue Giyok sekejap Meskipun tempat persembunyian Bue Giyok Dengan tempat beradanya Ouyang Buk Heng agak dekat Tetapi dengan demikian Dengan secara tidak langsung dia telah dikurangi wibawanya Oleh tindakan Ouyang Buk Heng baru dua ini Sampai di sini semangat yang berkobar dua pada dirinya menjadi padam tiga bagian Dalam 30 tahun ini ternyata Ouyang Buk Heng tak pernah melalaikan tugasnya Melatih dan memperdalam kepandainya Dalam hati buncing sedang memikirkan dengan care Apa ia baru menjawab pertanyaan dari Ouyang Buk Heng Tapi pengalaman dari Ouyang Buk Heng jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan buncing Dengan dingin ujarnya Tak usahlah kau mencoba memikirkan hal yang licik Lekas menjawab pertanyaanku itu Buncing tertawa-tawar sahutnya Cermin pualam ini telah beberapa kali menolong jiwaku Engkau lebih dahulu harus mengembalikan cermin pualam itu kepadaku Aku baru mau memberitahukan hal ini kepadamu Ouyang Buk Heng mendengus Dia mengembalikan cermin pualam itu kepada buncing Dia tak khawatir kalau buncing dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya menanti setelah dia selesai bicara barulah dibicarakan lagi Buncing setelah menerima kembali cermin pualam itu lalu katanya Cermin pualam ini aku mendapatkannya dari dalam gudang harta pusaka Chang San Lui Sepasang matau yang bukie memancarkan sinar tajam dengan gusar ujarnya Omong kosong, majikan dari cermin pualam ini adalah seorang wanita Dengan kepandayan dari Chang San Lui masih belum tentu sanggup mendapatkannya Sepasang matau buncing pun memancarkan sinar tajam Balasnya, aku bicara secara terus terang kau tidak mau percaya Kalau begitu aku akan mengatakan kalau cermin pualam ini dialah seorang gadis yang memberikan padaku Ouyang Buk Heng dengan ragu-ragu Tanyanya, engkau mempunyai hubungan apa dengan diakini dia berada di mana buncing Nampak Ouyang Buk Heng demikian cemasnya Dia juga tak mengetahui majikan dari cermin itu seperti yang dikatakan oleh Ouyang Buk Heng dan macam bagaimana terpaksa ujarnya Aku tak tahu Ouyang Buk Heng gusar melancarkan satu kali serangan ke arah buncing Saking terkejutnya dengan cepat buncing mengangkat tangan kanannya untuk menangkis Kreeg, tubuh buncing telah tersapu dan terpental sejauh satu kaki lebih Sedang tulang bahu kanannya karenanya menjadi patah Dwe Giyok menjadi sangat terkejut dengan terburu-buru ia lari ke depan memayang tubuh buncing teriaknya Bunto Ako Engkau bagaimana sambil berkat air matanya mengalir merebak keluar Saking sakitnya tubuh buncing sampai jadi basah kuyuk dengan air keringat yang menetes keluar sebesar kacang kedolai Dengan merontak ia mencoba bangun berdiri Dwe Giyok dengan dingin berkata Ouyang Buk Hiye Engkau terhitung sebagai seorang kiampu mengapa demikian tak menghiraukan tingkat kedudukanmu Ouyang Buk Hiye dengan dingin tertawa dingin ujarnya Anak perempuan untung hari ini aku tak punya nafsu Kalau tidak engkau pun juga tak dapat meloloskan diri dari tanganku Tuan Buk Chie Jien yang berdiri di samping dengan dingin berkata Ouyang Hengkau tadi berkata kau hanya ingin bertanya beberapa kata dengannya Tapi dengan kera demikian Ouyang Heng hendak bertanya dengan pukulan kirinya Aku takkan menyetujuinya Ouyang Buk Hiye memandang sekejap pada Tuan Buk Chie Jien Buncing katanya Engkau jangan mengira dirinya cerdik lalu dapat mempermainkan diriku Hati Buncing jadi tergerak dia tahu hubungan antara Ouyang Buk Hiye dengan gadis di cermin itu sangat mendalam Dia pun mengetahui berbicara terus terang dengan Ouyang Buk Hiye Tentu ia malah tak mau mempercayainya dengan tawar kemudian ujarnya Dia mengatakan melarang aku untuk memberitahukan padamu mengenai jejaknya Seluruh tubuh Ouyang Buk Hiye menjadi tergetar Ujarnya kemudian dengan perlahan Apa-apakah dia berkata demikian waktu dia memberikan cermin ini kepadamu dengan tawar jawab Buncing Benar, dia memang berkata begitu Pada saat ini semangat Ouyang Buk Hiye jadi buyar bagaikan seekor rayang jago yang kalah dalam bertempur Menundukkan kepalanya lama tak berkata-kata Tuan Bok Chie Jin yang menunggu jadi tak sabar lagi Kepada Ouyang Buk Hiye tanyanya Apakah Ouyang Heng telah selesai bertanya padanya Ouyang Buk Hiye tak menjawab Kepada Buncing tanyanya Engkau sebenarnya mempunyai hubungan apa dengannya pada waktu dia bicara padanya Telah jauh berbeda dan lebih lunak jika dibandingkan dengan tadi Jawab Buncing dengan tenang Dia melarangku untuk berbicara dan memberitahukan hal ini kepadamu Ouyang Buk Hiye lama termenung tak menjawab akhirnya ujarnya Pergilah kau bersama dengan gadis itu Buncing menjadi tertegun Sungguh tak disangka perkataannya ternyata demikian bergunanya Sesaat dia menjadi terkesima Tuan Bok Chie Jin yang berdiri di samping tertawa dingin ujarnya Ouyang Heng ternyata dapat demikian berhati lapangnya Sehabis bertanya lalu disuruh pergi Apakah kau tak mengetahui kalau aku belum menyetujuinya Sepasang meto Ouyang Buk Hiye berkilat Dengan dingin dia memandang pada Tuan Bok Chie Jin Ujarnya Tuan Bok Heng jika tak menyetujuinya Tak usah ragu dua lagi untuk meminta beberapa jurus pengajaran pada Kubuncing Nampak ternyata Ouyang Buk Hiye berbuat demikian Hatinya menjadi girang Tangan Uya segera menarik tangan Bue Giok untuk diajak meninggalkan tempat itu Tetapi mendadak di sebelah kiri tempat itu terdengar dua kali suara dengusan gusar Chang San Lui dan Kong Beng Seng telah berkelebat muncul di tempat itu Dua orang itu dengan dingin bertanya kepada Ouyang Buk Hiye Ouyang Heng masih belum melupakan aku Dua orang bukan Ouyang Buk Hiye Nampak Chang San Lui dan Kong Beng Seng muncul di tempat itu Hatinya merasa agak terkejut Tetapi dia tetap tak menjadi gugup Kipasnya dikembang tutupkan Sedang gambar tengkorak berwarna merah itu pun dapat terlihat jelas Sungguh tak disangka aku Ouyang Buk Hiye ini hari mendapat kesempatan untuk mendapatkan pelajaran dari tiga orang Jawab Chang San Lui dengan dingin Ouyang Heng, dengan usiamu yang demikian tinggi Ternyata masih dapat ditipu seorang anak kecil Bukankah itu sangat kasihan sekali titik Ouyang Buk Hiye menjadi tertegun Tangan Mpia disentakan sehingga kipasnya berkembang dan kemudian digoyangkan dua kali Terdengar Chang San Lui melanjutkan ucapannya Cermin pualam itu adalah milikku Juga bukannya didapatkan dari tangan seorang gadis Melainkan aku menemukannya di suatu lembah yang sangat tandus Ouyang Buk Hiye menjadi termangu-mangu dalam hatinya segera timbul rasa curiga Chang San Lui mengatakan Bung Ching telah membawa pergi sebuah barang pusakannya Teringat pula perkataan Bung Ching tadi, segera ia menoleh dan memandang ke arah Bung Ching Sekonyong-konyong tubuhnya berkelebat, kipasnya ditutup rapat dan menotok ke arah pelipis Bung Ching Tuan Bok Chie Jin sejak tadi telah menduga kalau Ouyang Buk Hiye dapat berbuat demikian Dia merebut maju selangkah ke depan Dengan menggunakan gentong araknya menyambut serangan dari Ouyang Buk Hiye ini sambil tertawa besar ujarnya Ouyang Heng mau membunuhnya, kiranya aku tak akan menyetujui tindakan itu Sepasang met Ouyang Buk Hiye dengan gusar memandang pada Bung Ching Begitu ia merasa tertipu, kegusaran dalam hatinya dapatlah diduga bagaimana hebatnya Suara dengusan dingin dari Chang San Lui dan Kong Beng Seng yang berdiri di belakang tubuhnya pun terdengar di telinganya Terdengar kata-kata, Ouyang Heng, urusan kita berdua aku kira Ouyang Heng mungkin masih belum melupakannya bukan titik Tuan Buk Chie Jien dengan dingin tertawa panjang, dia menoleh memandang Chang San Lui dan Kong Beng Seng Kemudian ujarnya Kita berempat orang selamanya bertindak sendiri-sendiri, jika kalian berdua akan bersatu padu Kalau memangnya begitu janganlah menyalahkan aku Tuan Buk Chie Jien akan membantu pada Ouyang Heng Begitu ucapannya dikeluarkan, Kong Beng Seng dan Chang San Lui jadi merasa terkejut Di antara dua orang itu masing-masing masih belum mempunyai pegangan yang kuat untuk mengalahkan Ouyang Buk Hiye Kini jika Tuan Buk Chie Jien ikut Serta, kiranya masing-masing pihak akan mengalami hal yang drastis Ouyang Buk Hiye menjadi tertegun, kemudian diikuti dengan tertawa-tawar Dia tahu jika Chang San Lui dan Kong Beng Seng bersatu padu dirinya pastilah bukan tandingannya Begitu dirinya kalah, maka Tuan Buk Chie Jien pun juga pasti akan mengalami hal yang sama pula dengan dirinya Maka dia bagaimanapun juga harus menjaga hal ini dan memihak pada salah satu pihak sehingga dapat mencari kemenangan bagi dirinya sendiri Chang San Lui tertawa besar, ujarnya Perkataan Tuan Buk Heng ini sangat mengembirakan hatiku Di antara kita berempat selamanya tak mempunyai permusuhan dan dendam apapun Semuanya ini adalah dikarenakan pemuda Bun Ching ini Kiranya tak perlu sampai terjadi ribut-ribut di antara kita sendiri Ouyang Buk Hie juga tertawa, katanya Perkataan Chang San Heng cocok benar dengan maksud hatiku Bun Ching ini adalah sebab kekacauan di antara kita berempat Aku kira lebih baik satu kali pukul bunuh saja dia Setelah itu di antara kita berempat juga tak akan ada urusan lagi Kong Bong Seng dengan dingin berkata Aku tak menyetujui kalau sekali pukul bunuh mati dia Sejak dulu aku telah bersumpah akan melemparkan dia ke tengah lautan atau ke tengah gulun pasir Chang San Lui tertawa-tawar, ujarnya pula Jika demikian bukankah terlalu enak bagi dia Jika saudara-saudara menyetujui usulku ini Lebih baik kita bunuh dia secara perlahan Dua Toan Bok Chie Jien tertawa-tergelak, ujarnya Jika menurut aku lebih baik lemparkan saja ke dalam gentong arahku hingga dia mati tenggelam Bun Ching nampak empat orang itu kini sedang merundingkan Kel untuk membunuh dirinya Dalam hatinya sebaliknya malah merasa menjadi sangat tenang Bue Giok yang memayang tubuh bun Ching Dengan termangu-mangu memandang padanya Sepatah kata pun ia tak dapat mengucapkannya keluar Ouyang Buk Chie mendengus ujarnya Bun Ching ini sangat banyak sekali akalnya Sekali pukul bunuh dia saja Supaya dapat mencegah dia menimbulkan halal yang tidak diinginkan di lain waktu Chang San Lui tertawa dingin sahutnya Ouyang Heng Setelah berpisah selama 30 tahun lamanya Mengapanya limu malah bertambah kecil Kita empat orang berada di sini Apakah dia dapat meloloskan dirinya Toan Bok Chie Jien sambil tertawa berkata Kita berempat orang masing-masing kukuh Kukuh akan pendirian masing-masing Kiranya sukar untuk mentukannya Chang San Lui menyapu sekejap pada bun Ching Kemudian ujarnya Sudah 30 tahun kita berempat belum pernah berkumpul menjadi satu Ini hari dapat berkumpul menjadi satu Hal ini telah merupakan suatu peristiwa yang sukar sekali terjadi Bagaimana kalau semuanya harus diputuskan dengan bertanding untuk melihat kepandaian siapa yang lebih tinggi Ouyang Buk Ye tertawa besar Tanyanya Saudara-saudara mempunyai keinginan demikian Selain itu aku kira juga tak akan ada care lain lagi Toan Bok Chie Jien mendungakan kepalanya tertawa tergelap sejenak Kemudian ia berkata Kepandaian kita berempat agaknya seimbang satu sama lain Jika harus mengerahkan tenaga untuk beradu Aku kira yang mati malah kita berempat Ouyang Buk Ye teringat kembali waktu itu Chang San Lui dan Kong Beng Seng beradu kekuatan Tanpa terasa ujarnya Jika menurut pendapat Toan Bok Heng akan diselesaikan dengan care bagaimana Chang San Lui yang mengharapkan dapat bertanding untuk melihat siapa yang lebih tinggi Kepandaiannya di antara empat iblis itu akan tetapi kini tampak keadaannya Jika empat orang itu saling beradu mati-matian Kiranya juga sangat berbahaya Sehingga ia tak banyak berbicara lagi Toan Bok Chie Jien dengan tertawa ujarnya Aku kira lebih baik kita putuskan dengan berunding saja Sehabis berkat tamatannya menyapu ke arah tiga orang lainnya Tiga orang itu diam tak menjawab tanda telah menyetujuinya Tanpa terasa Toan Bok Chie Jien menjadi tersenyum